Intro Awal kisah berawal dari tugas jaga malam Saat itu Abdan dan beberapa temannya diberi tugas jaga pondok pada malam hari Ada yang di depan tempat masuk pondok, ada juga yang di belakang Di pintu depan ada Abdan bersama dua orang temannya yang sedang jaga dengan duduk di kursi panjang Melihat-lihat jalanan yang sudah sepi sembari ngobrol Di seberang jalan ada lapangan luas yang bahasa dibuat main bola oleh santri Lalu di kiri jalan ada yang tidak terlalu jauh Terdapat pasar yang biasanya anak santri beli jajan maupun kebutuhan pokok Jam menunjukkan pukul 12 malam Di balam-malam hari yang gelap gulita Pada malam itu tiga anak yang jaga di depan Salah satunya dari mereka tidur Abdan berada di sebelah kanan Teman satunya tidur Nah teman yang lain pergi ikut jaga di belakang Alasannya sih sakit perut dan ingin buang air Akhirnya salah satu teman yang ada di bagian depan Disuruh untuk ikut berjaga di bagian belakang Saat itu juga Abdan jengkel ketika ditinggal sendirian Yang satunya tidur Yang satunya lagi pergi Jadi Abdan seoranglah yang masih sadar dan menjaga sekitar Temannya pun tak kunjung datang Lalu orang yang tidur tadi bangun dan bilang kalau dia sakit perut ingin ke WC Saat itu juga Abdan langsung menjemput temannya yang lama tak kembali tersebut Dihampirinya di bagian belakang dan menyuruh untuk kembali ke depan Eh ayo balik Di depan gak ada yang jaga Kata Abdan Ada sekitar empat orang disana Saat Abdan mengampiri Sepertinya temannya tadi yang izin sudah kembali lagi Kembalilah Abdan dan satu orang temannya di sisi bagian depan pondok untuk berjaga Abdan merasa kesal karena tadi temannya sudah meninggalkannya dalam waktu yang cukup lama Akhirnya Abdan ingin sedikit mengasih pelajaran atas perbuatannya tadi Biar dia tahu rasanya jaga sendirian malam-malam Seketika itu Abdan pura-pura tidur Abdan tidak tidur sungguhan Dia melirik temannya berkedip-kedip ingin melihat bagaimana reaksi temannya Sembari berkata dalam hati Rasa itu jaga sendirian Emang enak Sejenak hening Tapi kadang juga Abdan pura-pura mendengkur biar terlihat tidur sungguhan Setelah beberapa menit Abdan memperhatikan dia dengan mata sipit Berharap dia tidak mengetahui kalau Abdan hanya pura-pura tidur Namun melihat temannya yang memandang ke depan lapangan dengan pandangan kosong Membuat Abdan lebih memperhatikan dia dengan serius Tiba-tiba raut muka temannya yang diterangi dengan lampu jalan Seperti sedang mengkerut Lalu tangannya mendekat penutupi wajahnya Dan duduk keluar dari kursi panjang yang ada di sana seraya orang ketakutan Abdan langsung berdiri bangun dari tidur pura-puranya Mendekati temannya yang ada di sampingnya itu Hei kau tak apa-apa Kata Abdan sambil memegang pundaknya Namun ternyata tangisan menggeru-geru terdengar dari wajah yang ditutupinya Abdan pun langsung terberanjat melihat temannya seperti itu Kiranya pasti ada menggoda temannya Gak mungkin tiba-tiba dia menangis tanpa sebab apapun Di setelah-setelah itu teman satunya yang dari WC datang Ini kenapa kok sampai gini dan Suara temannya agak mengerah saat memanggil Abdan Saat itu Abdan tidak mendengarkan panggilan dari temannya Dia sibuk berada di seberang jalan dengan berteriak-teriak di depan rumah kosong tua Ada rumah kosong tua tak berpenghuni di seberang jalan Sebelum menuju ke tengah lapangan Pintu dan jendela rumah itu tidak ada Jadi siapa saja bisa masuk Abdan berada tepat di depan pintu masuk rumah Dengan berteriak-teriak sok jagoan Woi setan Kalau berani keluar lo Jangan kudain teman gue Keluar lo Dasar setan pengecut Puas dengan tindakan heroiknya Abdan kembali pada temannya Dia masih saja menutup mukanya Dan menangis deras Keduanya berusaha untuk menanyakan Apa yang sedang terjadi pada dirinya Kenapa sampai segitunya Namun dia tetap saja tidak mau membukanya Penasaran dengan temannya yang cengeng banget Abdan membuka dengan paksa Tangan yang menutupi mukanya Ditariknya tangan yang menutupi itu dengan keras Namun temannya cukup kuat Dan sama sekali tidak ingin membuka wajahnya Dia juga dibujuk untuk pergi ke dalam pondok Pergi ke masjid agar bisa menenangkan diri di sana Namun kalau dia ketakutan terus-terusan begini Bagaimana dia jalannya Akhirnya dengan paksa Dia memegang tangannya kuat-kuat Dan membuka tangan yang menutupi wajahnya Saat dibuka Wajah teman tersebut penuh dengan air mata Bercampur ingus di mana-mana Temannya kaget Sebegininya ya dia ketakutan Lalu keduanya mengganding temannya Untuk pergi ke dalam masjid Saat jalan pun Dia masih tidak ingin membuka matanya Membuat dia ke bentuk tiang lampu yang ada di sana Setelah itu dia digiring ke dalam masjid Di sana juga dia masih menangis dengan derasnya Keduanya berusaha menenangkan namun tidak bisa Dia tidak ingin menjawab sama sekali Dia hanya terus-terusan saja menangis Akhirnya tidak ada jalan lain yang bisa dilakukan oleh kedua temannya tersebut Kecuali memanggil Ustadz Pondok Datanglah Ustadz tersebut pada malam hari itu Dengan sedikit khawatir Ditenganin dengan mendekat bundaknya dengan sedikit memeluk Kenapa? Ada apa? Namun tetap saja sama Anak itu terus saja menangis Tidak mempedulikan Ustadznya Lalu Ustadz tersebut menyuruh untuk tidur saja Kedua temannya juga disuruh untuk menemani anak tersebut Hingga dia bisa tidur Pagi hari datang Ceritalah anak itu kepada temannya Kenapa dia sampai menangis dengan sangat Dan tidak ingin melepas tangan apalagi membuka matanya Pada saat itu Aku kan jaga malam sama Abdan Nah Abdannya tidur Aku jaga sendirian di sana Abdan yang mendengarkan kalimat tersebut Terasa tidak nyaman Karena dia hanya pura-pura tidur Nah saat itu juga ada tiga orang yang lagi kejar-kejaran dari pasar Mereka menuju lapangan dan main lari-larian Yang dua manusia berkaki kuda Dengan ekor panjang Mengejar seorang temannya yang juga memiliki kaki kuda Yang lebih aneh dengan tubuh manusia Dia seolah-olah lari ketakutan Karena temannya yang mengejar itu Membawa celurit Suasana ruangan itu mulai sedikit mencekam Lalu entah kenapa mereka menujuku Aku tidak bisa bergerak Aku melihat mereka masih mengejar satu sama lain Tiba-tiba ada ratusan orang yang mirip seperti mereka Memenuhi lapangan dan jalanan tepat di depan mataku Dan anak yang dikejar itu tertangkap Lalu dibuat terbutan dengan ditarik-tarik tangannya Seperti singa kelaparan Sampai-sampai kepala anak itu terputus Dan menggelinding ke arahku Terus Kepala itu mendelik dan menjulurkan lidahnya Saat itu juga aku tidak ingin melihatnya lagi Anak-anak yang ada di sana langsung ketakutan mendengar cerita tersebut Ditambah lagi anak itu memperagakan dengan persis Seperti apa yang dia lihat Nah pas itu Abdan kan berteriak-teriak di rumah kosong itu Entah kenapa padahal aku sudah tutup mata Tapi aku masih bisa melihat Kalau dia di sana itu Masih banyak orang-orang aneh itu Malah hal mengelilingi si Abdan Abdan seketika itu langsung merinding Tau gitu juga Tidak berani aku mah Kata Abdan sambil tertawa Pada saat itu suasana menjadi ceria kembali Dari situ ada pelajaran yang bisa kita ambil Bahwa kita harus selalu berdoa dalam setiap kondisi Apalagi seperti cerita tadi Meminta pertolongan agar selalu dilindungi Dari kejahatan musuh yang nampak Maupun yang tak nampak Bersambungan agar selalu dilindungi